Halo semuanya, selamat datang di Regal Saat Channel Gimana kabarnya? Sehat? Mudah-mudahan sehat selalu ya Selamat datang kali ini di Super Motorsport The Main Event dimana semua ajang balap dunia mobil Balap mobil ada disini guys Dan ini dia untuk berbagai macam informasi baru ya Termasuk NASCAR yang udah berganti mobilnya Sementara season kalendernya ini dia pembukanya Ada Treksa Sandring dan sedang kalian saksikan saat ini guys Ini dia ya untuk balapan pembuka Untuk mengenalkan Super Motorsport Kepada kalian semuanya jangan lupa buat like, komen, share, subscribe Supaya tidak ketinggalan update terbarunya di Regal Saat Channel guys Ya betul guys, ada informasi baru seputar mobil NASCAR Yang memang mobil NASCAR ini dia perlu lampu ya Jadi dia menggunakan mobilnya Lemans Camaro Atau juga semuanya pakai Lemans Camaro ya Kalau misalkan ada Ford Mustang Ya nanti gue juga akan coba pakai itu Dan ada mobil yang harus terparkir di tengah pertama Ini akan menjadi hal yang menarik ya Menjadi balapan pembuka di Super Motorsport Dimana para pembalap yang lain Disini udah pada saling sikut Padahal masih kualifikasi Dan sekali lagi Ini balapannya akan sangat luar biasa seru parah Dan bener-bener dinanti banget Karena kita belum tahu nih Ini tim mana yang akan mendobinasi Atau mobil mana yang bener-bener akan kencang Alias mobilnya itu gacor parah gitu ya Apakah mobil Super GT yang memang di Apa ya, kemungkinan besar ya Mobil Super GT akan super duper kencang Tapi kita akan lihat aja nanti Sepanjang musimnya Super Motorsport ini akan seperti apa Termasuk kita juga bersama Valentino Rossi Ya udah kita kenali juga Di forum komunitas Bahwa kita akan bersama Valentino Rossi Ya luar biasa banget Kenapa kan memang lebih entertain ya Kita akhirnya bisa main Ya bisa dibilang karir Bisa dibilang series Bersama the one and only legend Dari Motorsport Bukan MotoGP lagi ya Yaitu Valentino Rossi guys Ini dia ya Tim WRT dan Kalau kalian lihat ini livery-nya Livery ini Livery Valentino Rossi merupakan livery-nya Mobil dari GT World Challenge Ya jadi kita pake GT World Challenge Kita udah putaran sebelumnya pake kamera third person Sekarang kita pake cockpit kamera Untuk bisa melihat pipes dari mobil ini Mobil BMW M4 Ya Ini sebenernya gue juga ketika pertama kali Ada mobil BMW M4 ini gue langsung suka ya Cuman dengan adanya paint Rossi disini Makin suka juga gitu guys Padahal sebenernya awalnya Untuk Valentino Rossi Biasanya pak Eh bukan biasanya Sebelum pake BMW Dia pake Audi guys Audi R8 Evo 2 Bukan salah berarti bener harusnya Dan Sekarang gantinya ke BMW Pernah mendulang hasil positif Dia bener-bener menang podium gitu guys Itu kan Luar biasa guys Seorang Valentino Rossi Memang ya Valentino Rossi Kalau di mobilnya GT ini Gak sendirian Dia akan ada rekan setimnya gitu guys Ada Kalau mobil ini kan ada Mobil ini siapa ya Gue lupa lagi anjir Apakah Fairfish Atau mungkin Catchbird Gue lupa lagi ya Tapi Pembalap-pembalapnya ini Membantu Valentino Rossi juga Untuk bener-bener bisa berkembang guys Jadi kalian bisa ramaikan komentar Kira-kira Rossi Ini sama siapa sih Tandemnya ketika di GT World Challenge Ramaikan komentar Biar apa Biar ada yang komen Berarti makin rame Videonya guys Dan ini dia Untuk Valentino Rossi Ini dia guys Ada di posisi 12 Hoodnya gak begitu bagus-bagus banget Kita akan coba satu lap lagi Atau satu putaran lagi Untuk menyusuri Tracknya Shazen Ring Yang biasanya pakai balap motor Sekarang kita gunain buat balap mobil Dan Ini ada 32 pembalap Bukan 40 Nanti kalau udah masuk ke ronde pertama Nanti akan ada 40 pembalap yang Bener-bener full grid Super Motorsport 40 mobil Dan di depan ada mobil dari Super Cars Atau Super Stock Super Stock Dari Brazil Ada pelip yang masak Ada banyak sekali Pembalap Ada sedikit sentuhan disana Oke masih bisa kita Handle Kita akan coba Untuk terus improve Catatan waktunya Kayaknya apakah masih bisa Bagus ya Catatan dari Valentino Rossi Sang legenda hidup Motor Spot Tengok berikutnya kayaknya Masa Masa Sentuhan nampaknya Dengan Valentino Rossi Menggagalkan Catatan update Atau catatan waktu Terbaru dari Valentino Rossi Jadi it's okay Yaudah Kita berarti gak jadi Untuk melakukan hot lapnya lagi Tapi tidak apa-apa Kita ada di posisi 12 Tapi kita akan lihat aja nanti Apakah betul di posisi 12 Kita akan perkenalkan Sekali lagi Untuk kalian semuanya Selamat datang Di Super Motorsport Dimana semua ajang balap Ada disini Kita bakal langsung saja Menuju balapannya Tapi ada intro dulu Let's go Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat datang di balapan pembuka Ini adalah balapan pengenalan Untuk kalian semuanya Sebelum nanti ke ronde pertama Di Super Motorsport Siapa yang akan menang Siapa yang akan ngacir Untuk balapan seri kali ini Kita akan lihat dan saksikan Valentino Rossi Di posisi 12 Dan let's go Ini dia guys Untuk balapan Di seri Sassenring Bagaimana Valentino Rossi Berupakan untuk langsung tancap gas Di depan ada para pembalap Seperti mobil Super Stock Mobil NASCAR Mobilnya GT DTM Ya GT DTM Sama saja sih GT3 juga Dan disini ada sentuhan Oh di depan Ada mobil yang nampaknya Harus saling sikut Kita belum tahu mobil apa itu Tapi nampaknya harus Keluar track Di belakang ada mobil dari Super Cars Juga atau juga V8 Yang harus kita waspadai Karena kita juga belum tahu Apakah mobil V8 Super Car Atau mobil-mobil yang lain Bisa mendominasi Untuk balapan pembuka Makanya Dengan adanya balapan opening Atau balapan pembuka Ini mengenalkan kepada kalian semuanya Siapakah Atau mobil manakah Yang akan Super duper ngacir Yang pastinya ini menjadi gambaran Untuk nanti balapan perdananya juga ya Balapan perdananya Bagaimana kita akan lihat aja Dan ada yang harus DNF Lauren Hendrick Ini pembalap dari DTM Yang harus DNF Sangat disainkan sekali guys Cuman ya Ya kita fokus aja Bersama Pak Anturossi Sangat lagi dari hidup Motorsport Di belakang ada Luka Awar Dan juga Jergar Jergar itu dari GT World Challenge Wah ini Ini gokil sih Ini gokilnya Kenapa karena memang Untuk balapan-balapan Di seri kali ini Ya Ya kita harus Bisa membiasakan Dan melihat Para pembalap yang lain juga Saling sikut gitu ya Kita juga Agak Agak kurang familiar Dengan beberapa pembalap Cuman Siapa tau gitu ya Dengan adanya konten ini Makin tau juga Untuk setiap pembalap yang ada Di dunia ya Untuk dibalapan Motorsport Oh ternyata ada Almendinger di NASCAR Oh ada Nick Perket dari Supercar Oh ada Pelipe Masa Ada Pelipe Masa Di Superstock Ada loh ya Masa di Superstock Bariselo di Superstock Kan kayak gitu guys Belum bener-bener Pensiun dari F1 itu Bukan berarti Sudah selesai balapannya Enggak guys ya Tony Kanan juga Dari IndyCar Ada kan di Superstock Gitu guys Nah kayak gitu Jensen Button Ada di NASCAR Ada yang baru tau Nah ini nih NASCAR memang Beberapa kali ya guys ya Memberikan kesempatan Kepada Jensen Button Terus juga ada Shedvan Gisbergen Gitu ya Terus juga Para pembalap yang lainnya Ada di NASCAR Gitu ya Dan bener-bener sekarang Mereka justru malah lolos ya Dari kelas NASCAR Dan kalian bisa lihat Ini dia kita side by side Dengan mobilnya Almendinger Yang menggunakan Livery yang cukup gokilnya Ini Livery Canblock Lebih tepatnya Karena memang Teribut juga Untuk Kenblock Di sini sangat luar biasa Cantik ya Mobil dari Lemang Scamaro Lebih tepatnya Memang jatuhnya Fiksional Cuman Kita juga perlu Mobil yang berlampu Kalau misalkan Kita dihadapkan Dengan balapan North Slave Yang nanti akan Mengusung Nuansa siang malam Nah itu kan Perlu mobil yang Mempunyai lampu Dan itu dia Kenapa Kita menghadirkan Lemang Scamaro Juga ya Atau juga NASCAR 5T6 Gila ya Gila banget sih Cuman kalau kita bicara Tentang ukuran Dari mobilnya NASCAR Itu pastinya Akan jauh lebih gede Dan sebelum kita lanjut Ini ada mobil yang harus DNF guys Mobil dari supercar Tadi stuck Di start Gagal mesinnya Setelah Start tadi Dan ini ada mobil Superstock Mobil Superstock Yang sentuhan dengan Mobil Porsche nya DTM Look at that Sentuhannya begitu keras Terjadi Dari mobilnya Superstock terhadap Mobil DTM Tadi ya Mobil DTM Juga mobil GT3 Dan Kalian bisa melihat Dimana kita Masih berupaya Menempel Maro Engel Yang menjadi rival Yang cukup strong Ketika Di kelasnya GTM Apa ya GTDTM ya Itu luar biasa Serangit banget Di spy ya Side by side mulu Ngincer P1 Ya antara kedua pembalap Benar-benar duelnya Gacor parah sih ya Di ending Atau juga di akhir tahun kemarin ya Lokil parah sih Dan ini dia Pantil Rossi Ada di posisi 10 besar Untuk pengenalan Atau juga balapan pengenalan ya Yang ada di tracknya Sassen Ring Jerman ini guys Sementara untuk Posisi pertama Kalau kalian lihat Disitu ada Bertrand Baggett Dua ada Tomoki Nojiri Yang memang Disini gak semuanya Benderanya Kepasang dengan benar ya Masa Nojiri Benderanya Itali Nah gitu guys ya Kalau ada Yuhi Sekiguchi Itu P3 dari Super GT juga Berarti Sementara ini Kita bisa memastikan Bahwa Super GT Paling kenceng Bukan sementara sih Yaudahlah Piks ya Super GT memang Paling gacor Untuk serisnya Super Motorsport Bahkan Berkesempatan besar Untuk melakukan Manuver Operlab Terhadap mobilnya Rossi juga Bahkan bisa ya Kena Operlab dari Mobil Super GT guys Makanya gue juga kok agak Oh iya juga ya Mobil Super GT kan Lebih kenceng daripada GT nya juga Kan ada Super GT Atau GT 500 Terus juga ada GT 300 GT 300 ya GT 3 Kalau bisa GT 500 ya Super GT nya Yang khasnya itu loh Gitu kan Jadi Ya Kayaknya kita bakal Kena Overlap But it's okay It's okay Karena di belakang juga Banyak sekali Saling singkut juga Dan cuman 5 mobil doang ya Dari Super GT Yang akan Melakukan Manuver Seperti itu Atau juga Melakukan Manuver Operlab Seperti itu Dan tidak akan menjadi Masalah yang begitu serius Untuk series ini Siapa tau juga Kalau misalkan Ada mobil Super GT Yang crash Atau DNF gitu kan Itu kan akan Menambah drama Tersendiri juga Dan kita juga belum tau Apakah Super GT Akan mendominasi 10 balapan Yang digelar Disini Atau memang Gimana gitu ya Sementara itu Kalian bisa lihat Ini ada tayangan ulang lagi Dimana kita tadi juga Melewati mobil yang Terparkir Gara-gara harus Melakukan mistake Mobil TTR ya Atau juga mobil Turing car disini Harus Tiga mobil sekaligus Tadi Bakuandam disana Ada Guerrieri Esteban Terus juga ada Van Muller Yang harus Saling sikut disana Sementara itu disini Ada mobil dari BTCC ya Atau juga mobilnya British Touring Car Justru ada di depan NASCAR Kan itu kan gila banget Ini guys Meskipun demikian Kita bisa lihat Ini mobil NASCAR Berhasil melewati juga Dan ada yang melakukan Overlap disini Mobil Bertrand Bagget Dari Super GT Dan ini dia Mobil Super GT lainnya Yaitu Siapa ya Ini Yuki Sehkikuchi ya Harusnya ya Karena Tomoki Nojiri Tadi sempat terlihat Ada notifikasi Retired Kita juga belum tahu Apa yang terjadi Tapi sekarang Kembali lagi bersama Pintel Rossi Dimana Sekali lagi ya Kita udah bisa memastikan Ada mobilnya Super GT Yang akan Bener-bener Gacor parah Sepanjang Super Motorsport Apakah mereka akan Bener-bener Benominasi Atau dibobat habis Sama mobilnya Super GT gitu ya Kita akan lihat aja Dan pastikan kalian Jangan lupa buat like Comment, share, subscribe Supaya tidak Ketinggalan notifikasi Dari Super Motorsport ini Yang akan hadir Sampai Beberapa bulan ke depan Wah ini menarik sekali lagi ya Bagaimana kita melihat Kiprah dari Pintel Rossi Di Super Motorsport Terus juga ada Sofia Flores Dari F1 IEO Terus juga Formula IEO Maksud gue Terus juga ada mobilnya Liam Lawson Yang masih berlangsung Untuk Super Open Wheel Itu kan Gila parah ya Bener-bener Konsep dari Kontennya Sejak tahun 2023 Sampai 2024 Bener-bener Gue konsepin Karena memang Gue Tidak Banyak Upload Akhir-akhir ini ya Memang guys Mungkin lagi Dan Alright guys Kalian bisa melihat Dimana Baik lagi To the track Pintel Rossi Di track Sassenring Ini catatan waktunya Agak beda jauh Dengan Moto2 Atau MotoGP MotoGP itu Mungkin bisa sampai Belasan sih Atau mungkin 15 Kalau di game sih Makan Ada yang sampai 15-an 119 Dan oh Ada yang melakukan Manoeuvre disini Dari mobilnya GT Juga ya Disini ada Jair Guide Yang berupa itu Kita tempel kali ini Apakah mau melakukan Manoeuvre yang sangat cantik Paling Toto Rossi Kembali Side by side Berikut ikan pertama Apakah mau melakukan Manoeuvre Dan Iya itu dia guys Sentuhan yang terjadi Antara dua pembalap GT Yaitu Mobilnya Jair Guide Dan juga Paling Toto Rossi Berasa Kayak Paling gedenan ya Atau juga Paling besar Mobilnya Tapi Belak begitu Besar-besar banget ya Mobil dari BMW ini Dan Oke Ini dia Ada tangan ulang lain Ada Sentuhan Oh betul Oh Huge Cukup keras Ini mobil dari Super GT yang justru Mistake ya Sangat disayangkan sekali Ada mistake seperti ini Kena hajar mobil British Touring Car Sementara itu Ini ada mobil lain Ada mobil GT juga Mati Adrudi Yang akan ganti juga Nanti di balapan Perdan perdananya Sementara ini Ada mobil yang lain Sayang Sikut juga ya Ada mobil Super Stock Ada mobil Di depannya Ada mobil GT Sementara itu Disini ada mobil Super Car Atau Iya betul P8 Super Car Yang masih Old Game Bukan Next Game Sementara ini juga Ada mobil dari Ini mobil Bubba Walas Akan pakai nomor 7 ya Ini mobilnya Akan ganti-ganti NASCAR juga Punya ciri khas ya Untuk selalu ganti-ganti Livery Tapi kita belum tahu Di race berapakah Ya akan Ganti livery Sementara itu Disini ada mobil dari Peli Pemasa Siapa nih yang baru tahu Kalau Peli Pemasa Memang ya Dia lagi kegeh-kegeh banget Buat dapetin title 2008-nya Yang sangat mustahil Disini ada Bruno Baptista juga Di depannya ada Rubens Barichello ya Sementara disini ada Iya betul ya Ada Barichello Ada Tony Kanan Juga banyak legend ya Di Super Motorsport ini guys Sementara ini juga ada Bisa dibilang Pembalap yang Bertalenta Bukan bertalenta Karena memang pengalaman ya Robert Hoof Dari touring car ya guys ya Dari Supra Eh Cupra Leon Yang memang Kalau di 2023 tuh Mobilnya udah ke Audi ya Itu kan mobilnya 2022 tuh guys Meanwhile Disini Payton Rossi Ada di Lap-lap akhir ya Ada di lap-lap akhir Ini lap 8 Dua lap terakhir Kita akan terus pantau Payton Rossi Untuk bisa naik posisinya Tapi Di overtake Atau kena overlap Oleh Bertrand Baggett ya Sangat disaingkan sekali Si Payton Rossi Berarti akan menyelesaikan 8 lap saja ya Untuk seri Sassen Ring Wow Sekali lagi ya Memang gacor parah ya Untuk mobilnya Dari Bertrand Baggett Atau mungkin memang Mobilnya Super GT ya Sementara itu Kita masih berupaya Untuk menempel Atau punya kesempatan Untuk melakukan manoeuvre Terhadap dua mobil depan Dan side by side Dan mobil NASCAR Berhasil side by side Tapi nampaknya Agak kesulitan Untuk bisa menempel Lebih Legit lagi Dan lead breaking Untuk bisa melewati Oh Bupa waras Oh disini Setuan Dan ada mobil dari Yui Sekiguchi Juga berupaya Untuk melakukan Overlap Disana Victor halang Dan dia kena overlap Betul ya Aduh Agak horror guys Dan Di depan ada Arjun Mai ini ya Yang tadi seharusnya Bisa kita kejar juga Tapi Terlalu Kena distraksi Dari belakang Dari Yui Sekiguchi Dan juga Bupa waras tadi Dan Ya ini dia menuju Lab terakhir Atau juga T1-T1 terakhir Meskipun ini Harusnya Ada satu lab lagi Tapi kita udah kena overlap It's okay Pintinorasi sebagai pembuka Ada di posisi tujuh Luar biasa Untuk mobilnya GTWC Ya Pamos guys Kita ada di posisi top 10 Dan ini menjadi gambaran Sekali lagi Untuk balapan ronde pertama Yang akan hadir Di tracknya Branch Hatch Inggris Ya Siapa yang akan menjadi pemenang Di balapan perdana ya Pastikan kalian Jangan lupa buat Like, comment, share, subscribe Supaya tidak ketinggalan Update-an terbarunya Dan ini dia hasil akhirnya Di balapan Sassenring ini guys Ya Dimana Kita juga akan jelasin Untuk pendapatan poin Yang akan Didapatkan Bawasannya Nanti juga akan ada bonus Tapi gak semua series Akan dapat bonus Yang dapat bonus 321 Adalah Mobil Supercar Narscar TCR Dan BCCC Kenapa? Karena sisanya Gue jamin itu Akan pada dapat poin Di 15 besar Ini dia untuk season kalendernya Ada 10 balapan Yang akan dimulai Dari Branch Hatch Luar biasa sekali guys Bagaimana menurut kalian Tentang balapan Di Supermotorspot Ramekan komentar Jangan lupa buat like Comment dan subscribe Supaya tidak ketinggalan Update-an terbarunya Kita ketemu lagi Next video See you guys And bye-bye coy Sub indo by broth3rmax